Intro Assalamualaikum teman-teman kali ini aku mau membuat nasi jagung dan tongkol asap yang enak banget dan simple caranya selamat mencoba ya selamat menonton oke ini aku mau masak nasi jagungnya ya teman-teman ini aku mau mau coba pakai yang ini ini baru nyoba ya aku juga gak tau rasanya nanti enak apa enggak jadi kita coba aja ya teman-teman ini aku pakai satu satu saset ini satu saset nasi jagungnya ini kemudian ini udah aku siapkan ya ini nasi beras putih seperti biasa kalau kita mau masak ya teman-teman udah aku kasih air juga di dalamnya oke ini langsung aku masukkan aja ya ini udah aku kasih air aku masukkan aku masukkan nasi jagungnya ke dalamnya ya oke lalu aku aduk biar tercampur rata oke cukup ya kita masak kayak biasanya ya teman-teman ya aku masukkan ke rice cooker oke jangan lupa ditekan cookingnya udah cooking kita tunggu dia mateng ya kita sambil masak yang lainnya oke sambil tunggu nasinya mateng ya aku mau masak tumis ikan buat lakunya ini aku punya ikan asep ya teman-teman aku gak tau ini jenisnya apa ini tinggal separuh aja yang separuhnya udah dimasak dan ini kayaknya sejenis ikan tongkol ya teman-teman terus di asep gitu ini nanti aku potong kecil-kecil kemudian untuk bumbunya ini aku pake bawang putih yang udah aku iris-iris sekitar 5 siung kemudian bawang merahnya sekitar 6 siung atau 7 siung yang udah aku iris-iris juga cabai rawitnya aku utuhkan aja teman-teman kemudian ini cabai hijau yang udah aku potong kemudian ini ada lengkuas yang udah aku potong kemudian ini ada sedikit cahe udah aku potong juga kemudian ini tomat 1 buah tomat dan ini yang buat enak ya ini pake ale ya teman-teman apa ya namanya ini ale ini rasanya khas kayak bau peti cuman dia gak terlalu strong kayak peti ya dan ini kalo gak ada juga gak apa-apa ya teman-teman boleh diganti pake peti juga boleh oke langsung aja ya aku potong ikannya dulu kecil-kecil oke ini aku iris-iris ya teman-teman kecil-kecil atau sesuai selera aja seperti ini ya dalamnya ikannya gede banget ini kayak tongkol ya teman-teman aku suir-suir gini aja ya gak usah terlalu apa itu rapi gak apa-apa yang penting rasanya ya ini gak aku goreng ya teman-teman biar gak terlalu banyak nyerup minyak gini aja langsung nanti kita tumis ini durinya dibuang ya biar tidak mengganggu pas makan ikannya boleh diganti ikan asap lainnya ya teman-teman karena ini juga ini karena ini oleh-oleh dari apa itu lumajang jadi ini gak mesti ada ya oke udah selesai langsung kita tumis bumbunya ya ini durinya aku buang dulu oke ini aku panaskan minyaknya ya kemudian aku tumis setelah wangi aku masukkan bawangnya ya bawang merah bawang putih donk Oke selanjutnya aku masukkan Ini udah sepengah layu ya Aku masukkan cabainya Kalau mau diiris-iris Monggo ya teman-teman diiris aja Ini aku utuh aja Biar gak terlalu pedes Dan ini masaknya juga gak terlalu lama ya Kalau sebentar aja Kalau masukkan semuanya aja Kasih garam ya Sesuai secepatnya aja Garam sama sedikit gula Oke kita aju sapa Oke selanjutnya aku masukkan ikannya Oke teman-teman ini udah selesai Udah mateng ya Aku ngantikan dulu tombornya Tinggal kita sajikan ya Sama nasi jagungnya Ini kameranya Kena uapnya ya teman-teman Jadi ngeblur aku gak terlalu deket kan Oke ini tinggal kita sajikan aja ya Sebentar ya aku sajikan dulu Ini teman-teman Hasilnya udah aku aduk-aduk ya Ini pas banget Hasilnya Gak terlalu Apa itu lembek dan gak terlalu kaku ya teman-teman Nasi jagungnya Oh iya ini Kayaknya aku terlalu banyak Nasi putihnya ya Jadi jagungnya gak terlalu Kelihatan ya Tapi ini udah oke banget kok Oke aku sajikan dulu ya Oke teman-teman Ini hasilnya Nasi jagung Sama Tongkol asap Udah selesai Enak banget dan sehat ya Oke Selamat mencoba Makasih yang udah nonton Sampai jumpa di videoku selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.